Nah, kita coba ya sekarang ya, kita raise application error, kita modifikasi namanya jadi tiga, tadi dua, untuk seperti ini, kalau kita masukkan 100, dengan kondisinya seperti ini, kita sekusi, kita panggil asapnya tiga, tidak ada, data tidak ada, tapi kalau kita asapnya kita hilangkan dulu, akan keluar errornya, 0,1 P, paste 0,1, 4, 0,3 Bisa gak kita override? Kita coba ya, kalau teorinya, Kita bisa memberikan kode, asal zaman serantang waktu, minus 2099 sampai minus 20 ribu, disini misalkan kita gunakan SQL not found, apakah bisa? It's ok, bawahnya If SQL percent not found, then price application error Apa katanya? Kodohnya berapa Pesannya apa Minus 21 Boleh gak Tadi kan Jaraknya 20 21 gak boleh ya 20 999 Pesannya 0 Ada if Ada and if Oke Seperti ini aja Kita gak selamakan exceptionnya Kita coba eksekusi Ada error Kita coba eksekusi Masih ada pesan yang lama Berarti Ininya Gak jalan Kenapa gak jalan Pengennya kan kita Kalau not found Kita pakai ini Kodenya Kita tampilkan Tapi ternyata Kodenya masih pakai Yang lama Jadi Kapan kah ini aktif Disini adalah Pada waktu dia update Ini kayaknya Kalau ada Perintah DML saja Untuk update Atau update Coba kita Ganti Dengan perintah Jelet Jelet From mahasiswa Where NIM Sama dengan VNIM Kita abaikan ini dulu Copy Copy Case Secret Selatusnya ada ya Ada terapisnya ada pada kita bakal update update mahasiswa set nama sama dengan A1 where name sama dengan PNIM jadi kita akan mengupdate siapapun yang NIM-nya yang kita tentukan disini dengan PNIM bawahnya udah ada kita gak usah pakai yang atas ini masih perlu gak? PNIM PNAMA kalaupun ada error gak? terbiarkan aja ya error proc 3 ini kita 100 kita update nanti kita inginnya yang kita update akan merubah namanya jadi A1 dimana asalnya A 101 kita ubah jadi A1 berarti kita disini sebutkan kodenya PNIM kita isi dengan 101 kalau kita lihat sekarang 11 jadi A1 tapi kalau kita update jadi 100 NIM-nya kita ubah 100 masuknya error tapi katanya disini kita bisa membuat error kita coba kita buat error if skl percent of count then price application error minus 20 99 maksimum 0 and if kayaknya saya harus menggunakan when-nya kayaknya tetap harus menggunakan when-nya nah berhasil asalnya kita gak ada error kita buat error sekarang tapi hanya berpengaruh pada perintah update jelit tadi kan gak ada apa-apa ya jadi class application error ini hanya bisa dipakai di update sementara asal cik gitu ya hepatitis kita disitu jadi class application error yang bisa digunakan di update dimana kita bisa membangkikan pesan kesalahan kodenya dan isinya kalau when-nya when apa dong exception misalkan ini kita teruskan ya exception when when apa ada gak kodenya yang kita buat ini apa dong ben apa kalau bingung gunakan aja nah ini ada yang tadi saya bilang error apa error ya kita lupa coba aja terus error 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 masih 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 bukan ya apa di keywordnya nih sql code sama error code apa keyword ini nah ini sql code baik tadi error code mungkin digabung ya bukan dua sql code ada dua sql code itu untuk yang sql code ini menampilkan ini load errornya errornya sih coba bukan kepanjangan gak kepanjang itu sql error ada satu lagi yang kita bisa mengambil nilai kata-katanya ada satu lagi yang jelas bukan ini coba nanti cari ya yang jelas ini ada kita sql code jadi disini sql code itu akan bisa menampilkan kodenya berapa jadi kode yang kita buat tadi yang minus 2099 itu aktif dengan membangkitkan sql persen upon resip equation error yang kita tangkap disini makanya dengan menggunakan sql code terima kasih